Pemerintah Kabupaten Jember menggelar upacara peringatan hari lahir Pancasila. Dalam giat upacara di alun-alun tersebut, Bupati menyampaikan amanat upacara yang ditulis langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Giat upacara peringatan hari kelahiran Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2023 berlangsung di alun-alun Jember, Kamis pagi. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Bupati Jember Hendi Siswanto membacakan amanat upacara yang ditulis langsung Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam amanatnya, Presiden Jokowi meminta masyarakat tidak hanya mengingat kembali atau mengamalkan nilai-nilai Pancasila, namun juga mempertahankan nilai-nilainya dari berbagai ancaman. Sebagaimana tajuk hari peringatan Pancasila tahun ini, Gotong Royong membangun peradaban dan pertumbuhan global keberadaan Pancasila sebagai dasar negara harus terus dilanjutkan, seiring dengan kemajuan zaman hingga generasi-generasi selanjutnya. Apalagi dilaksanakan lima silanya semuanya, ini akan menjadi satu kekuatan yang hebat buat budi luhur dari masyarakat Indonesia. Maka dari itu semangat Pancasila harus terus dikobarkan, harus dikobarkan terus untuk kita semua dan diteruskan kepada anak cucu kita. Semangat itu, dan bukan hanya kata disambil dihafal wajib, harus diulang, diulang, diulang terusan dengan pernah bosan, dan ini harus tanggung jawab kita bersama, dan gotong royong untuk menuju gotong pertumbuhan global. Ini adalah kolaborasi, kolaborasi dari seluruh stakeholder, seluruh masyarakat Indonesia bersatu bersama-sama, sehingga kita bisa menyongsong masa depan. Pada upacara kali ini, Bupati Hendi beserta jajaran Pemkap Jember lainnya mengenakan bermacam-macam pakaian adat berbagai daerah dari Nusantara. Bupati Hendi sendiri mengenakan pakaian berpadukan adat khas Jawa dan Madura. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV, melaporkan.